Baik saat ini sudah ada pertanyaan yang dikirimkan oleh sahabat kita yang bergabung via WhatsApp langsung kami bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa salli Ustaz saya mau bertanya Kalau barang gadean boleh dimanfaatkan atau tidak? Seperti sawah Biasanya kalau di kampung kan sawahnya yang digadekan bukan sertifikatnya Syukran dari orang SMD Sumedang Baik terima kasih untuk sahabat yang sudah mengirimkan perhatian via WhatsApp Langsung kami bersinakan kepada saya untuk menjawab Terima kasih Kang Hakim Penanyaan ini termasuk orang yang berhati-hati ya Masya Allah Insya Allah memang fenomena di masyarakat semacam itu sangat banyak sekali Tetapi memang di dalam fikir Islam dikatakan bahwa yang semacam ini tidak diperkenankan Dan dikatakan dalam salah satu riwayatnya adalah Setiap ada hutang pihutang Kemudian disitu ada kemanfaatan yang balik kepada orang yang memberikan hutang Maka itu adalah sebuah riba Kalau orang yang berhutang kemudian jaminannya sawah Kalau hutangnya ke lembaga-lembaga keuangan biasanya sawahnya nanti tetap dikarap oleh yang punya Karena memang yang punya ini meminjam uang ini untuk operasional menggarap sawah Tetapi berbeda ini dengan di kampung-kampung ini Ketika orang berhutang kepada tetangganya Misalkan 10 juta Jaminannya apa? Jaminannya sawah misalkan Maka tetangganya ini yang akan menggarap sawahnya Itu yang terjadi memang itu banyak sekali terjadi Contohnya lagi adalah Kendaraan Ada orang kerjaannya menggunakan kendaraan tersebut Misalkan Mereka memaaf Ngojek misalkan keliling Di pasar Misalkan kemana Dari pertigaan kemana Dan seterusnya Maka ketika dia butuh uang Untuk mungkin biaya sekolah anaknya Dan seterusnya Maka dia minjam kepada tetangganya Kemudian jaminannya apa? Motor ini Motor yang digunakan untuk kerja Maka Terkadang tetangganya itu Ya motornya itu ditinggal di tetangganya Dan dipakai oleh tetangganya itu Sehingga dia tidak bisa ngecek lagi Tidak bisa bayar utang Dan tidak bisa Ngasih nafaka keluarga Nah ini Maka Di dalam Islam yang semacam itu Dikatakan tidak boleh Karena apa? Karena Orang yang memberikan Pinjaman itu Harusnya dia memang Niat lillahi ta'ala Menolong Karena Allah subhanahu wa ta'ala Meminjamkan 10 juta Jaminannya sawah Ya biar yang punya sawah Mengolah sawah tersebut Nanti kalau sudah panen Kan dia bisa Ngembalikan 10 juta Nah kalau Ternyata sawahnya Diambil juga Orang yang meminjami Dikarap Maka yang punya sawah Nanti balikinya gimana? Dari mana dia bisa Mengembalikan 10 juta itu? Kemudian Kalau ini Orang yang Ngojek ini Apa namanya Pinjam 2 juta Tadi untuk biaya sekolah Anaknya Kemudian Motornya dipakai Oleh tetangganya Dia tidak bisa Bayar utang Tidak bisa memberi nafaka Keluarga Tetapi kalau Motornya tetap dipakai Oleh dia untuk ngojek Dia kan setiap hari Dikumpulin-kumpulin-kumpulin Mungkin sehari Dapat misalkan 250 ribu Misalkan Atau dapat 150 ribu Maka 100 ribu Untuk belanja di rumah Yang 50 ribu kan ditabung Lama-lama Lama-lama Nanti satu bulan Bisa Bisa bayar Bisa Apa namanya Bisa bayar hutang Bisa ngelunasi Dan keluarganya tetap Dapat nafak Karena ini Namanya orang menolong Namanya orang Menolong Sehingga dia menolong Dengan memberikan Tetangganya 2 juta itu Untuk bayar sekolah Dan tetap Yang tetangganya tadi Tetap bisa bekerja Untuk mencari nafka Dan juga bisa membayar hutang Insya Allah Dengan dia niat Ditabung Ditabung sehari 50 ribu 50 ribu Nanti sebulan dia akan punya Tabungan untuk membayar hutang Nah itulah Orang menolong Tapi kalau tadi Sudah Motornya diminta Iya kan Nanti Motor itu dipakai Ternyata Dia gak bisa bekerja Gak bisa Karena dia kan Kerjaannya Gak ada yang lain Dia hanya Nganterin orang dari pasar Kemana Dari Pertigaan Dari ini Sehingga Dia Tidak bisa nafkai keluarga Dan tidak bisa membayar Hutang Ini bukannya menolong Tetapi ini mencekik namanya Maka Sebagian mengatakan itu adalah Lintah darat Karena Menghisap Orang-orang yang lemah Orang-orang yang tidak punya Tidak punya penghasilan Nah Maka yang semacam itu Tidak boleh Tidak boleh Termasuk itu tadi Sawah Ya sawahnya tetap harus Dikarap oleh yang punya Agar apa Agar bisa melah Bayar hutang Jangan melah dikarap oleh Oleh orang yang memberikan hutang Nah Kalau Yang memberi hutang ini Pengen garap Ya Akatnya Jangan hutang Akatnya Adalah Dia nyewa Iya kan Jadi Orang yang Yang punya uang ini Pengen garap sawah Kemudian orang yang punya sawah Saya sedang butuh uang Iya kan Maka Bisa saja Yang punya uang ini Menyewa Setahunnya berapa Misalkan Oh sawah ini Setahunnya adalah Dua juta Misalkan Ya sudah berarti Lima tahun Nah kemudian Ini sepuluh juta Bagaimana ya Mungkin Yang punya sawah itu Ada Mau usaha lain Dan seterusnya Sehingga Yang punya sawah ini Memang gak garap sawah Tapi nanti ternyata Uang tersebut Juga bisa digunakan Untuk usaha dan seterusnya Tetapi itu Sewa menyewa Artinya apa Yang punya sawah ini Tidak terbebani hutang Walaupun dia tidak bisa Menggarap sawah Tapi kan dia tidak terbebani hutang Tidak terbebani hutang Berbeda dengan tadi Sudah dia terbebani hutang 10 juta Dia tidak bisa Garap sawah Dia mau usaha Juga bingung Nah akhirnya dia Bingung semuanya kan Tapi kalau tadi Sewa-menyewa Maka orang yang Yang punya sawah ini Masih lega Karena uang yang Dia dapatkan Itu uang milik dia Karena Hasil dari Menyewakan tanahnya Semacam itu Atau menyewakan sawahnya Macam itu Jadi Itu adalah Tidak boleh Dan itu termasuk Termasuk Apa namanya Termasuk riba Di dalam Di dalam Akat orang Hutang-piutang Kemudian memberikan Jaminan Atau gade Yang dikadekan Itu kemudian Dipakai oleh Orang-orang lain Wallahu'alam Baik Saya terima kasih Atas jawabannya Cukup telat Semoga bisa Dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah Bertanya Via whatsapp Terima kasih telah menonton